Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semula lagi dengan saya Mas Furwa kali ini saya akan coba mereview ya membandingkan antara api OVO, Vivo, Samsung sama Realme Pertama untuk harga untuk harga, kelas harga itu OVO sama OVO selesai juga, tapi rata-rata OVO masih lebih mahal nah, Samsung sekarang Samsung itu sekarang akan mulai bermain di kelas yang kelas bawah, misalnya dibawah Rp 2 jutaan itu, Samsung sudah mulai bermain disitu karena pasar yang dibawah Rp 2 jutaan itu sekarang sudah sangat marah saja di Rp 2 jutaan itu kisaran dulu ya, sekarang bangsa pasarnya OVO sama Vivo nah berhubung OVO sama Vivo ini bersaring ketat nah, OVO menurunkan satu turunannya, yaitu saudaranya itu Realme nah, Realme ini lebih gila lagi soalnya Realme dia mau mampu bumping harga di Rp 2 jutaan itu RAMnya kisarnya 4-3 gila 4-6 4-4 itu Realme bisa Rp 1 juta 800 Rp 1 juta 900 itu udah dapat rampak terus internal itu 4-3 nah, Samsung gak mau kalah lagi Samsung udah dibander di kelas bawahnya dia Samsung belum mainnya menengah ke atas 3-4 jutaan yang di atas 5 jutaan itu saya bisa sayangannya iphone nah, di kelas bawah Samsung sempat setahun dua tahun ini Samsung sempat kewalahan di kelas bawah 2 jutaan soalnya Samsung harganya sama spesifikasinya membeli spesifikasinya terlalu RAM 2GB terus sayangannya RAM 4GB harganya sama kan terus kamera kamera jadi di sisi kamera kan Oppo gila-gilaan Oppo sama Vivo itu kameranya sudah sangat bagus kalau ngelawan Samsung ya hancur Samsung kalau untuk kelas di bawah 2 jutaan ya untuk minyak saat itu Samsung sekarang sudah mulai serius di kelas yang 2 jutaan soalnya 2 jutaan banyak banget minatnya dan kondisi yang seperti ini masih ekonomi masih belum stabil terus sekarang kan dari sekolah juga online kan orang juga orang juga ingin kalau ini membelikan buat anaknya atau ingin buat online yang kelas menengah kebawah itu sekarang kan mau tidak mau jadi untuk punya HP yang bisa sudah internet sudah lengkap kamera bagus yaitu sasarannya yang 2 jutaan ini orang-orang pengasasannya sangat luas untuk Samsung sekarang sudah menerima serius disitu ini Realme yang sekarang naik Realme itu di bawah 5 jutaan itu pengasasannya dia uber-uberan sama Oppo sama Vivo tapi bagusnya Oppo ini strateginya bagus dia mengeluarkan dua pesaing untuk 2 2 2 2 2 merek untuk kelas 2 merek untuk kelas yang kelas 2 jutaan ini soalnya Oppo itu kalau yang yang merek Oppo sendiri yang 2 jutaan tergolong agak mahal tapi dari segi harga Realme udah bagus sama spesifikasinya juga bagus mungkin bagi anda yang pengen pilih HP terus percetnya di bawah jual 2 jutaan jadi saya sorankan Realme karena Realme itu harganya sama sama Oppo sama Vivo Samsung misalkan harganya sama di bawah 2 jutaan cuman spesifikasinya itu sudah bagus spesifikasinya sudah mantep tapi dari segi ketahanan Realme itu kurang masih di bawah Oppo masih di bawah Samsung rata-rata pengalaman yang pernah saya alami itu 1 1 tahun aku sudah mulai normal pemakaian 1 tahun biasa kita kadang ngeblank kadang kamera ini baterai kadang sudah mulai cepat logit itu namanya juga harga segitu cuman kalau untuk jangka pendek kan kualitas dan spesifikasi sudah sangat bagus jadi untuk anda saya kembalikan lagi mau pilih yang mana kalau untuk harga yang segitu kualitas yang bagus Samsung kualitas ketahanan kawetan itu Samsung ke nomor 2 saya golongkan Oppo nomor ketika vivo nomor 4 itu tetap Realme nah ini Xiaomi ini ada satu lagi Xiaomi Xiaomi itu main di atas di bawah 200 jutaan juga ada Xiaomi 2 jutaan Redmi 8 itu kalau ketahanan saya setarakan sama dengan vivo kalau Redmi tapi Redmi ini saya kurang ini kurang Xiaomi ini kurang kurang sekarang kurang update soalnya dia kurang promosinya kurang di browser juga dia sering mengeluarkan tapi kalau ini saya pakai Xiaomi awet sebenarnya tidak ada bangsa tertentu Xiaomi sudah mulai banyak saingan dulu 2-3 tahun yang lalu Xiaomi merajai terus keluar Oppo vivo ini yang gengar gengaran ini Xiaomi agak tenggelam sedikit sekarang kalau saya posisikan dia itu masih disetara dengan Realme jadi demikian sedikit informasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih